Halo Assalamualaikum, selamat pagi Kembali lagi bersama aku disini Aku udah mau masak-masak pagi ini Biasa ya, untuk menyiapkan menu untuk keluarga Sebelumnya, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang sesuatu apapun Dan insya Allah adalah sehat, jasmani, dan rohani Amin Nah, disini aku sudah menyiapkan menu pagiku Aku disini mau membuat tumisan Ini adalah kenikir yang aku campur dengan daun pepaya Jepang ya teman-teman Dan bumbunya disini, simple banget Ada bawang merah, ada bawang putih, dan juga ada cabai rawit Nggak lupa juga, disini ada gula garam dan kaldu bubuk Nah, sekarang aku mau tumis-tumis Ini sudah aku rebus dulu ya teman-teman Nah, kenapa aku rebusnya agak hijau Biar terlihat menggoda sekali ya teman-teman Nah, untuk bikin rasanya itu gurih-gurih enyoy Nggak lupa juga, aku memakai Disini ada udang rebon kering Nah, ini sudah aku cuci semuanya ya teman-teman Dan siap untuk dieksekusi Sekarang aku mau masak dulu Mau panaskan wajanku ya Oke, disini sudah aku tuangkan sedikit minyak untuk menumis bumbu ya teman-teman Dan ini sudah panas Aku tinggal masukkan disini Aku tumis-tumis sampai benar-benar wangi Kita gongsreng-gongsreng Jadi disini manfaat kenikir itu banyak banget ya teman-teman Salah satunya adalah menghacur gula darah Menurunkan tekanan darah Memperlancar pencernaan Mengurangi mual Meningkatkan daya tahan tubuh Dan masih banyak lagi Wow, banyak banget ya teman-teman Manfaat dari kenikir ini ya Dan yang pasti adalah Untuk membuat menu masakan juga Jadi enak banget ya Mau diurap Mau dikulup Ataupun mau ditumis Pasti rasanya endol Nah, ini sudah Tumisannya sudah wangi Bumbunya yang aku gongsreng ini ya teman-teman Kemudian Disini aku masukkan Udang rebon yang kering Aku masukkan dulu Aku goreng sedikit Setengah matang Biar rasanya itu Guri-guri enyoy Oke, ini sudah matang Kita masukkan disini Potongan kenikir Dan juga daun Pepaya Jepang Kita ublek-ublek Agar udang rebonnya itu Tercampur Jadi rata ya teman-teman Ini rasanya endol nih teman-teman Dan baunya itu udah semerebak banget Dari bau udang rebonnya Dijamin Inua tenang Jadi kita terus Ublek-ublek disini Bikin menambah Napsu makan ya teman-teman Kita masukkan disini Gula garam Dan kaldu bubuk Kita aduk Sampai rata Jangan lupa Dicip-icip rasa ya teman-teman Apakah kurang Manis sedikit Kurang asin Ataupun kurang gurus Kita terus mengaduk Sampai Penyedap rasanya tadi Tercampur menjadi satu Dan menjadi rata Ini udah matang teman-teman Dan rasanya udah Just banget Nah sekarang Aku mau Letakkan Di piring ya teman-teman Pokoknya di jamin Inua tenang Sekarang kita mau Pindahkan Di piring Ini Sungguh Sangat menggoda Teman-teman Dan warnanya pun Cantik banget Karena aku merebusnya Itu Menggunakan Soda kue Teman-teman Jadi warnanya itu Hijau Ruyu-ruyu Nah seperti ini Ini udah Penampilannya Menggoda Sekali Oke teman-teman Seperti ini Sudah Masakanku Pagi ini Ini rasanya Dijamin enak banget Dan cara membuatnya mudah Serta Banyak manfaatnya ya teman-teman Terutama untuk mengenyangkan Isi kampung tengah Wah Enak banget Nah cukup sekian Video kali ini Semoga video ini Dapat menjadi Inspirasi untuk para bunda-bunda Dan dapat menjadi Hiburan untuk kita semua Inspirasi untuk Membuat menu masakan Alalah aku Untuk keluarga tercinta Terima kasih yang udah menonton Dan salam sehat Dan sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Tumis daun kenikir Ovisial Selamat menikmati